Dan oke, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan setting lagi Yaitu tentang cara membuka file yang terpassword File dokumen, RAR, PDF, Excel, dan lain-lain ya Dan ada pun cara untuk kita mengetahui passwordnya Kita menggunakan aplikasi khusus dan canggih Yaitu nama aplikasinya Woteki iCrowbar Nah, dan saya akan contohkan ini file RAR Dan saya akan membukanya Dan ternyata file RAR ini terpassword ya Dan untuk file PDF juga ini terpassword Dan saya tidak tahu passwordnya Dan untuk membukanya Kita memerlukan aplikasi Woteki iCrowbar ya Nah, ini fungsi dan kegunaannya ya Yang pertama, password recovery Yang kedua, restriction removal Dan yang keempat, teknologi AI ya Yang kelima, unlimited Nah, teman-teman bisa mendownload aplikasinya Di sini langsung Untuk cara mendownloadnya Tinggal-tinggal klik try for free ya Untuk kita download dan install aplikasinya Nah, ini proses downloadnya Untuk ukurannya pun sangat kecil teman-teman ya Nah, setelah teman-teman mendownload aplikasinya Teman-teman harus login atau daftar terlebih dahulu Di web Woteki ya Untuk teman-teman mendapatkan diskon Ketika teman-teman akan membeli aplikasinya Jika teman-teman belum daftar Silahkan daftar ya Tinggal mengisi email dan sandi Setelah daftar teman-teman Silahkan login menggunakan email Yang sudah teman-teman daftarkan Dan masukkan sandi Silahkan login melalui web Woteki iCrowbar ya Setelah teman-teman login ke website-nya Silahkan teman-teman install aplikasi iCrowbar-nya Di sini saya sudah mendownloadnya ya Nah, cara installnya tinggal di double-click saja teman-teman Setelah itu langsung klik install Tunggu beberapa saat ya Prosesnya kita percepat Nanti akan terbuka seperti ini Tinggal di klik start ya Tampilan awalnya seperti ini teman-teman Jadi teman-teman bisa Remove fast word pada Excel word for point vdf rar zip ya Di sini akan saya contohkan Dua file ya Rar dengan vdf Yang pertama kita tes Untuk membuka aplikasi rar ya Silahkan klik di sini Lalu pilih file rar-nya ya Nah, klik file rar-nya Lalu klik oven Selanjutnya di sini teman-teman silahkan pilih I don't know ya Lalu start Nah, di sini teman-teman perlu membeli produk langganan Sesuai kebutuhan ada yang satu bulan, satu tahun Ataupun ada yang lifetime ya Silahkan dipilih sesuai kebutuhan Contoh misalkan yang satu bulan ya Nah, di sini tinggal teman-teman isikan email Lalu untuk Cara pembayarannya bisa teman-teman menggunakan vifal ovo ya Selanjutnya tinggal klik vifal Now ya Setelah teman-teman membeli produk langganannya Teman-teman tinggal sign in aja Atau login ya Dan teman-teman silahkan masukkan alamat email ya Yang sudah teman-teman daftarkan Dan selanjutnya aplikasi pun sudah bisa kita gunakan Dan di sini teman-teman bisa pilih Bebas ya di sini Mau combination attack Atau dictionary attack Max atau yang paling bawah Sebagai contoh saja Kita akan menggunakan yang paling atas ya Pilih lalu next Di sini tinggal kita klik I don't know Lalu next lagi Lalu next lagi Selanjutnya checklist semua Next checklist semua lagi Dan di sini juga checklist semua Nah di sini juga checklist semua Selanjutnya tinggal kita klik recover Maka proses pencarian password sandi Sedang berlangsung Maka tak lama ini prosesnya saya percepat ya Karena agar tidak menguras waktu juga Nah maka sandinya akan terbaca Sudah berhasil ditemukan Sandinya triple satu ya Coba kita tes untuk membuka File rare ya Kita buka Dan kita masukkan sandi 111 111 Nah coba kita buka Dan hasilnya sangat mantap ya Ini sudah bisa kita buka Dan selanjutnya kita akan mengetes juga Untuk membuka file vdf ya Tinggal klik saja pada kolom vdf dan pilih file vdf nya Di sini teman-teman tinggal pilih sesuai kebutuhan Lalu di sini tinggal pilih Dictionary attack ya Langsung pilih recover Nah proses merecover ini Kita percepat saja Agar videonya tidak menguras waktu juga ya Nah tunggu beberapa saat Maka passwordnya akan terbaca Dan berhasil ditemukan ya Oke Berhubung passwordnya sudah kita temukan Kita masukkan passwordnya ya Nah passwordnya Nah Maka file vdf nya juga sudah berhasil kita buka Passwordnya sudah kita temukan Nah seperti itu teman-teman ya Untuk teman-teman yang membutuhkan aplikasinya Atau ada pertanyaan mengenai aplikasi ini Silahkan komen di kolom komentar ya Nanti akan saya pandu Jika teman-teman ingin membeli aplikasi Woteki iCrowbar ini Cukup sekian dan sampai jumpa